Tidak ada produknya Uni Eropa yang kita larang, gak ada. Tapi kita kan bisa melalui perlawanan. Si pihak kita bisa kita konversi. Alasan diparuhkan, bayangkan. Itu yang akal-akalan mereka aja. Saya berdoa kepada semua orang, untuk melakukan sesuatu yang mungkin, untuk menghentikan perlawan. Presiden Rusia mengeklari perlawan di rekod. Apakah saya menangis video dengan Presiden Anda? Gak akan kesempatan itu datang lagi peluang itu datang lebih gak akan. Ini kesempatan kita bisa mengintegrasikan industri-industri besar yang ada di dalam dunia. Dan sekali harus punya keberanian yang dalam proses semuanya kita siapkan. Saya sangat berhati-hati untuk menangis perlawan di inflasi adalah prioritas yang terbaik. Jadi, jika kita tidak mengekalkan, kita akan menjadi penyakit. Dan kemudian, penyakit untuk menangis perlawan, yang adalah keberanian yang terbaik. Dan kemudian, penyakit untuk menangis perlawanan yang terbaik. Namun, IMF menilai, kebijakan itu perlu analisis lebih mendalam, agar berjalan dengan baik. Permintaan IMF itu, kemudian mendapatkan respon penolakan yang keras, dari para Menteri Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bahkan, Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM Bahlil Rahadalia, sampai menggelar jumpa pers untuk menanggapi permintaan IMF tersebut. Menurutnya, IMF telah mengganggu kedaulatan Indonesia. Senada dengan Bahlil, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, Indonesia punya pendirian dan pandangan sendiri, tentang larangan ekspor biji nikel. Meskipun begitu, dirinya tetap menghargai pandangan IMF. Menurutnya, program hilirisasi tambang, yang menjadi andalan Presiden Jokowi telah membuat neraca keuangan Indonesia, semakin kuat. Atas dasar itu, Sri Mulyani dengan percaya diri, menyebut, bahwa, program itu sudah berjalan dengan baik, dan tidak ada masalah. Lalu, melihat respons yang ditunjukkan pemerintah Indonesia terhadap permintaan IMF, menimbulkan pertanyaan menarik. Mengapa pemerintah Indonesia, dengan berani menolak permintaan IMF, yang meminta kelonggaran kebijakan pelarangan ekspor biji nikel? Bukankah terdapat Uni Eropa, juga di belakangnya, Presiden Jokowi, juga secara terbuka mengatakan, akan melawan gugatan, terhadap pelarangan ekspor biji nikel. Sahabat bagi-bagi, institusi internasional, seringkali bukan hanya bisa mengelola berbagai kepentingan dari negara anggotanya, tapi, juga memiliki, dan bisa memaksakan kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia tampaknya sadar, jika rekomendasi dari organisasi internasional, seperti IMF, tak selamanya akan membawa kebaikan bagi Indonesia. Kembali, seperti apa yang dikatakan Menteri Investasi Bahlil, pemerintahan Presiden Jokowi telah belajar, dari pengalaman yang Indonesia alami, pada krisis moneter tahun-tahun 1997 sampai tahun 1998 lalu. Saat itu, bukannya membantu memperbaiki, IMF justru seakan menyerburuk keadaan ekonomi Indonesia. Permintaan IMF, terkait pelarangan ekspor nikel, juga jamak, dinilai sebagai kepanjangan tangan kepentingan negara-negara donatur IMF. Negara-negara tersebut, diantaranya Amerika Serikat, Kanada, Jerman, Perancis, Inggris, dan Jepang, yang memang sebagai negara industri, dengan kemampuan ekonomi yang tinggi. Para negara donatur itu, kiranya ingin bermain cantik, dengan menggunakan IMF, sebagai alat mereka, untuk menekan pemerintah Indonesia. Mengingat, akibat yang akan ditimbulkan dari pelarangan ekspor biji nikel, kiranya akan menurunkan pertumbuhan ekonomi, dan mungkin meningkatkan angka pengangguran, di negara-negara tersebut. Selain demi kepentingan para negara donatur, IMF juga tampaknya juga ingin membawa kepentingannya sendiri, sebagai lembaga kepemerintah Indonesia, terkait ekspor biji nikel. Dunia yang kini sedang berupaya membangun industri kendaraan listrik, dan nikel, sebagai bahan baku utama, membuat IMF kiranya juga ingin berperan, dalam pembangunan industri tersebut. Melihat kondisi sekarang, Indonesia seakan sedang memainkan perannya, dalam pembangunan industri kendaraan listrik, dengan kebijakan hilirisasi, ala Presiden Jokowi. Hal tersebut tampaknya menunjukkan ketidaksenangan IMF, dengan gebrakan Presiden Jokowi, yang berpotensi mengguncang industri dunia. IMF boleh jadi tidak ingin, ada yang merusak hegemoni mereka. Terlebih lagi, hegemoni ini dirusak oleh negara dunia ketiga, seperti Indonesia yang didukung oleh modal dari Tiongkok, sebagai mitra kerja sama pengolahan, atau smelter nikel, di Indonesia. Sahabat bagi-bagi, kebijakan hilirisasi ala Presiden Jokowi, tampaknya memang harus segera dievaluasi, terutama, terkait proses transfer teknologi, dan perlindungan lingkungan. Tanpa rencana transfer teknologi, penguasaan industri oleh entitas domestik, perlindungan lingkungan hidup yang ketat, serta pengembangan industri hilir, secara simultan, kebijakan hilirisasi ala Presiden Jokowi, hanya akan menjadi instrumen industrialisasi Tiongkok. Dihawatirkan, jika persoalan-persoalan itu tidak dibenahi, pada akhirnya, Indonesia hanya menjadi tempat relokasi industri kotor, yang sangat tidak ramah lingkungan, sekaligus, menjadi pemasok barang setengah jadi, yang murah ke Tiongkok. Merdekalah Indonesia seutuhnya, Merdeka. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!